Hai teman-teman, untuk mendukung channel ini, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe Jangan lupa di subscribe loh, karena subscribe itu gratis Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja ya Hari ini kita akan belajar matematika Masih semangat kan untuk belajar matematika Sekarang kita belajar pecahan Pecahan itu susah-susah mudah Kalau sudah bisa, sangat mudah untuk mengerjakannya Nah, dimulai dari yang pertama itu Ada sebuah contoh seperti ini Ada sebuah kotak Kotak itu dibagi menjadi dua bagian Yang atas itu diarsir Nah Ini hasilnya jadi satu per dua Dari mana satu per dua? Satu itu dari yang diarsir Sedangkan dua itu dari dua buah kotak Angka satu disebutnya pembilang Dan yang di bawah angka dua disebutnya penyebut Sampai sini sudah dapat dipahami? Sudahlah, karena masih mudah kan? Nah, contoh yang kedua Ada sebuah kotak Kotak ini dibagi menjadi tiga bagian Dua bagiannya diarsir Maka hasilnya berapa? Ya, tepat sekali Tepat sekali Dua per tiga Dari mana dua per tiga? Dua dari yang diarsir Dan tiga itu dari tiga kotak Pintar sekali Jika sudah mengerti Kita lanjutkan kepecahan penjumlahan Ada sebuah contoh disini Contohnya itu Contoh yang pertama Nah, disini ada angka Empat per enam Ditambah satu per enam Berapa hasilnya? Pasti kalian sudah tahu Hasilnya itu Lima per enam Dari mana lima per enam? Karena penyebutnya itu sama Adalah enam Jadi, tinggal ditulis Enam Sampai sini mengerti? Pasti mengerti Nah, sedangkan Dari mana angka lima? Lima itu Empat ditambah satu Sama dengan lima Jadi hasilnya Lima per enam Contoh nomor dua Masih sama ya Angka penyebutnya itu masih sama Dua per tiga Ditambah satu per tiga Berapa hasilnya? Ya, betul Hasilnya Tiga per tiga Dari mana tiga per tiga? Angka penyebutnya sudah sama Jadi tinggal ditulis kembali Sedangkan angka Pembilangnya Tiga itu dari Dua ditambah satu Jadi tiga per tiga Nah, tiga per tiga ini Bisa disederhanakan Jadi satu Sampai sini mengerti? Pasti mengerti lah ya Karena Kalian semua itu Anak-anak yang pintar Nah, sekarang Untuk contoh yang ketiga Penyebutnya kita bedakan Penyebutnya itu Di bawahnya Dua Ditambah Penyebutnya yang satu lagi Tiga Angka di atasnya Atau pembilangnya Mau berapa ya? Baiklah Satu Dan Dua Jadi Satu per dua Ditambah Dua per tiga Nah Dari sini Kalian harus Menyamakan dulu Penyebutnya Atau yang di bawah Dengan cara Menggunakan KPK KPK kalian sudah belajar Pasti Di kelas empat Nah KPK dari dua Dan KPK dari tiga Untuk mencari KPK Itu Kalian kalikan Satu kali dua Sama dengan dua Dua kali dua Sama dengan empat Dua kali tiga Sama dengan Ya betul Enam Nah sekarang Yang tiga Tiga kali satu Sama dengan tiga Tiga kali dua Sama dengan enam Nah kita sudah Menemukan jawabannya Yaitu enam Jadi Penyebutnya adalah Enam Sampai sini Mengerti? Pasti mengerti Nah Yang di atas Itu harus disamakan Jika Bawahnya dikalikan satu Maka atas juga harus dikalikan satu Sedangkan Perkalian dua Perkalian dua yang hasilnya enam Itu dikali tiga Dua kali tiga Sama dengan enam Maka Yang atas juga harus dikalikan dengan angka tiga Satu dikali tiga sama dengan tiga Sama seperti yang pertama Yang kedua pun seperti itu Perkalian tiga yang hasilnya enam Itu tiga dikali dua Maka Yang atas juga harus dikalikan dua Dua dikali dua sama dengan empat Jadi Tiga ditambah empat Per enam Tiga ditambah empat Hasilnya berapa? Ya Betul sekali Tujuh Tujuh per enam Jadi Hasil dari Satu per dua Ditambah dua per tiga Sama dengan Tujuh per enam Mudah-mudahan sampai sini Mengerti ya Kalau belum mengerti Oke Akan dikasih satu contoh lagi Kita tarik dulu garis ke atas Siap Nomor empat Atau contoh yang keempat Contoh yang terakhir Semoga kalian sampai sini mengerti Untuk pecahan penjumlahan Angkanya Berapa ya? Empat per enam saja Empat per enam Ditambah Tiga per dua belas Jika kalian sudah bisa Maka Tidak usah mencari KPK seperti ini Langsung saja Per Karena kalian sudah tahu Bahwa Enam Itu Ada yang hasilnya dua belas Maka Penyebutnya adalah dua belas Dari mana dua belas? Dari Enam dikali dua Enam dikali dua Hasilnya adalah dua belas Seperti yang pertama Atau yang nomor tiga Kalau bawahnya dikalikan Atasnya juga harus dikalikan Enam dikali dua Sama dengan dua belas Yang atasnya Atau pembilangnya juga dikalikan Empat dikali dua Sama dengan Berapa? Berapa? Yow Delapan Betul sekali Nah Ditambah Perkalian dua belas Perkalian dua belas Yang hasilnya dua belas Adalah dikali Satu Iya Tepat Dikali satu Jika bawah dikali satu Maka atas juga harus dikali Satu Tiga dikali satu Sama dengan Tiga Nah Kalau sudah seperti ini Tinggal ditambahkan atasnya Lapan Ditambah tiga Sama dengan Sebelas Dua belas Tinggal kita Salin ulang Jadi Empat per enam Ditambah Tiga per dua belas Adalah Sebelas Per dua belas Yeay Kalian hebat Kalian pasti mengerti Sampai sini Apakah Kalian masih belum bisa Mengerti Kalau belum bisa mengerti Kalian ulangi lagi dari awal Oke Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Kalau bermanfaat Di share ke seluruh Teman-teman kalian Dadah